Pemirsa korban pasca gempa 6,8 skala riter yang menguncang kota Ambon kembali bertambah. Padan penanggulangan bencana daerah kota Ambon berilis korban jiwa telah mencapai 18 orang meninggal dunia, 100 orang mengalami luka ringan, serta 2.000 orang mengungsi. BNPB kota Ambon mengatakan korban gempa yang jumlahnya mencapai 2.000 orang saat ini membutuhkan logistik, makanan, dan obat-obatan. Selain obat-obat dan makanan, warga kota Ambon juga membutuhkan air bersih dan MCK pada tenda-tenda pengungsian. Berdasarkan data yang mereka himpun, hingga Kamis malam tercatat 100 orang terluka, 1 orang luka berat, 6 orang luka ringan, 1 orang kemudian mengalami luka. Selain itu, sebanyak 18 orang meninggal dunia dan ratusan rumah, serta fasilitas umum lainnya rusak. Terima kasih. Terima kasih.